Pemirsa gemerlap Bali dengan kemajuan pariwisata yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi sepanjang setengah abad lebih, kini tinggal kenangan. Muncul pertanyaan, adakah harapan pariwisata Bali untuk bangkit di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang berkepanjangan? Sektor pariwisata Bali kini sedang tiarap dan semakin sulit untuk bangkit karena modal para pengusaha habis terkuras untuk bertahan selama satu tahun terakhir. Inyoman Ruta Adi, pemerhati masalah pariwisata menyampaikan fakta yang menggambarkan pariwisata Bali di Arab dapat dilihat dari angka-angka tingkat hunian kamar hotel. Awal Agustus ini secara umum kamar hotel di Bali rata-rata hanya terisi 1-2 persen. Pandemi COVID-19 ini benar-benar mematikan karena penularannya meluas ke seluruh dunia. Sebagian pengusaha sudah mengangkat pendera putih alias menyerah dengan menjual propertinya kepada pihak lain meskipun bisa dipastikan dengan harga di bawah normal. Sektor pariwisata memberikan dampak sangat luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan pajak bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Tetapi tolok ukur hidup matinya pariwisata saat ditentukan oleh seberapa besar jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan jenis-jenis akomodasi lainnya. Tanpa wisatawan betapapun keunggulan daya tarik wisata lainnya akan membazir. Bagi pengusaha hotel sendiri tingkat hunian kamar yang hanya 1 digit apalagi hanya di angka 1-2 persen menunjukkan lampu merah bagi kelangsungan operasional bisnis itu. Pemerintah dan pengusaha perlu mengkaji seberapa besar peluang yang masih tersisa saat ini dan strategi apa yang patut dilakukan bagi upaya penyelamatan pariwisata. Ironisnya keinginan membuka pintu masuk bagi wisatawan asing ketika pandemi COVID-19 sudah melandai tidak serta-merta akan memenuhi harapan karena negara asal wisatawan juga melakukan pengetatan warga negaranya bepergian ke luar negeri. Saat ini belum satupun negara di dunia menyatakan optimis memandang nasib pariwisata. Kuncinya memang ada pada beberapa lama negara-negara dunia mampu berperang menghentikan meluasnya penyebaran pandemi COVID-19. Guna mengatasi dilema ini, masyarakat Bali sudah saatnya memikirkan upaya penyelamatan ekonomi keluarga. Apabila hanya menunggu pemulihan sektor pariwisata, waktunya bisa dipastikan cukup lama. Memang pada awalnya akan terasa sulit untuk meninggalkan aktivitas yang sudah bertahun-tahun ditekuni serta menjadi sumber utama pendapatan dan kelangsungan hidup keluarga. Tanah-tanah kosong yang masih bisa dimanfaatkan menjadi harapan baru untuk difungsikan sebagai lahan bercocok tanam. Dengan semangat untuk tetap mampu bertahan di masa pandemi COVID-19, banyak jenis tanaman yang cocok dikembangkan di tanah dewata ini. Paling tidak bisa untuk menopang kebutuhan konsumsi pangan keluarga sehari-hari. Semoga pariwisata mampu bangkit melangkak kembali dan pandemi COVID-19 segera lenyap dari muka bumi. Tidak perlu ada kata putus asa karena hidup adalah sebuah pilihan dengan perjuangan. Balipos melaporkan.